Pak, saya suka anak yang ditahan tapi nggak punya suami. Mana berani juga kan, Pak? Selain daripada suami-suami, ada satu orang juga masih kelas 2 SMA. Dan itu sudah kita mohonkan di awal penangkapan mereka untuk dapat ditanggung. Karena dia kelas 2 SMA, walaupun kelas 2 SMA memang umurnya sudah 18. Itu pun sudah kita mohonkan dari awal. Tapi sampai sekarang juga tidak dikubris oleh Poresta Bareland. Dan itu sangat kita sayangkan juga. Makanya sebelumnya juga kita ajukan penangkuhan suami-suami. Karena mereka rata-rata kepada keluarga, Bu. Selamat pagi. Terima kasih kawan-kawan media yang telah hadir di Pengadilan Negeri Batam pada hari ini. Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023. Yang dimana kami dari tim solidaritas, tim advokasi solidaritas nasional untuk Rempang. Pada hari ini, tanggal 19 Oktober 2023. Kami akan mengajukan upaya hukum terkait dengan penetapan tersangka saat kejadian tanggal 11 September 2023 di kantor GP Batam. Terkait dengan demo aksi solidaritas untuk Rempang. Jadi pada saat itu, ada yang ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh Poresta Bareland maupun Polda Fetri. Jadi terkait dengan itu, kami juga sudah menemukan upaya-upaya hukum yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya itu mengajukan permohonan penangkuhan penahanan terhadap para tersangka yang kami dampingi. Yang sebelumnya juga dihadiri oleh istri-istri juga di Poresta. Dan sampai sekarang sudah kurang lebih dua minggu. Tidak ada respon dari Poresta terkait dengan permohonan pengalihan penahanan atau penangkuhan penahanan. Karena pada saat itu juga ada jaminan daripada Poresta. Jadi pada hari ini juga, karena tidak ada respon dari pihak polisian, maka kami mengambil upaya hukum yang diatur dalam undang-undang. Jadi hari ini kami akan mendaftarkan bugatan para peradilan ke pengadilan Negeri Batam untuk menguji terkait dengan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan kepada mereka yang ditangkap pada tanggal 11 September 2022. Jadi hal tersebut merupakan yang diatur di dalam undang-undang. Yaitu untuk menguji terkait dengan penetapan tersangka yang mereka kemban sampai satu. Jadi hari ini kami akan mendaftarkan dan nanti biar pengadilan yang akan mengadili terkait dengan apakah sah atau tidaknya proses penetapan tersangka. Apakah memenuhi bukti permulaan yang cukup terkait dengan penetapan tersangka kepada mereka maupun penangkapan dan penahanan. Jadi nanti kami daftarkan ke pengadilan biar nanti pengadilan Negeri Batam yang mengadili terkait dengan upaya hukum yang kami asing. Dan yang paling terpenting bahwa upaya hukum yang kami lakukan ini upaya hukum yang memang dijamin dan dibenarkan oleh undang-undang. Daripada kita bersih tegang dan sebagainya ya. Karena sekarang kita juga menghargai, menghormati proses yang dilakukan oleh Polis Tabar Elang. Dan kami sangat menghargai itu. Dan kami juga pada saat ini upaya hukum yang kami lakukan mengupakan bagian daripada check and balance. Setelah dengan proses pendidikan yang dilakukan oleh kita polis. Mungkin itu saya sendiri menghargai jabat dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Maher Saron Batam. Yang tergabung juga dalam tim Solidaritas Dengan Keluarga Berhukum Polisi. Ini supaya juga, biar tahu juga keluarga upaya-upaya hukum yang telah kami lakukan. Dan juga ini untuk kebaikan daripada keluarga. Ya karena semuanya kan rata-rata suami mereka nih. Yang memang kepala keluarga, yang memang sebagai mata pencarian bagi mereka. Mungkin itu sedikit dari saya, mungkin ada tambahan dari langsung kandia atau rakan-rakan. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kami memasukkan upaya hukum yang diatur di dalam Undang-Undang. Bahwasannya kami dari pihak keluarga juga sudah melakukan upaya kooperatif. Yaitu salah satunya kita memohonkan penangguan penahanan. Dan kita juga sudah memintakan salinan BAP kepada penyidik. Tapi upaya-upaya yang kita lakukan, nampaknya tidak direspon baik oleh pihak kepolisian ya. Termasuk meminta BAP, termasuk meminta penangguhan. Tidak ada respon apapun. Karena kita menilai, kemarin kita sudah hadirkan keluarga ke Kapol Resta. Untuk menunjukkan etikat baik daripada keluarga. Kesungguhan, keseriusan daripada keluarga. Untuk meminta jaminan penangguhan itu. Tapi sampai hari ini kita tidak melihat respon baik. Dan kami juga melihat bahwasannya orang-orang yang ditetapkan tersangka ini belum mencukupi dua alat bukti. Jadi kita tim advokasi sepakat untuk melakukan upaya hukum ini. Supaya kita sama-sama menguji lah kalau gitu. Kita uji apakah penetapan mereka sebagai tersangka itu sudah sepatutnya. Seperti itu. Dan kami juga menghimbau dan meminta kepada pihak-pihak yang terkait. Kepada KY, kepada pengusman juga nantinya. Untuk memantau, mengawasi proses persidangan profit ini. Yang kami lakukan supaya terbuka. Dan kami juga mengundang kepada media semuanya untuk terus meliput agenda ini supaya menjadi kontrol juga pengawas di dalam proses-proses persidangan yang akan kita lakukan. Dan kami meminta kepada Bapak Kepala Negeri Batam untuk segera menjadwalkan persidangan. Setelah kami daftarkan nanti, setelah itu kita berharap secepatnya mendapatkan jadwal persidangan. Supaya keluarga juga mendapatkan kepastian. Karena sudah lebih daripada 40 hari ya mereka ditahan. Tapi tidak ada juga etiket baik daripada baik itu pihak Keporesta, baik itu pihak BP Batam. Tidak ada upaya-upaya sedikitpun untuk mengajak berunding. Baik kepada keluarga maupun kepada tim advokasi seperti itu kan. Kita kan sangat berharap ini bisa diselesaikan dengan cara musawarah. Karena kita tidak ingin menimbulkan kegaduan-kegaduan yang ada di Kota Batam. Tapi kita juga melihat ada pernyataan daripada Bapak Menteri Bahlil. Bahwasannya orang-orang yang tanggal 11 ini tidak akan mungkin untuk dibebaskan. Ataupun ditanggubkan. Dan maka dari itu kami menilai upaya-upaya penangguhan itu sudah tidak akan mungkin lagi. Makanya kami akan mencoba dengan upaya hukum yang diatur oleh undang-undang. Yaitu melakukan upaya hukum prafit. Seperti itu. Itu mungkin dari saya ya Sokandi. Terus aku minta satu permintaan. Terus lebat karena terselamat belajar. Tidak ada yang ada yang ada. Terus beberapa kali aku dengar yang ada terselamat belajar. Mungkin menambahkan terkait dengan itu sebelumnya juga kita sampaikan juga waktu kemarin. Bahwa selain daripada suami-suami, ada satu orang juga masih kelas 2 SMA. Dan itu sudah kita mohonkan di awal penangkapan mereka untuk dapat ditanggubkan. Karena dia kelas 2 SMA. Walaupun kelas 2 SMA memang umurnya sudah 18 soalnya. Itu pun sudah kita mohonkan dari awal. Berarti kalau terkait dengan permohonan yang... Siapa tadi? Saputra itu sudah 35 hari yang lalu itu kami mohonkan. Karena apa? Dia masih sekolah membutuhkan pendidikan. Tapi sampai sekarang juga tidak digubris oleh Forresta Bareland. Dan itu sangat kita sayangkan juga. Makanya sebelumnya juga kita ajukan penangkuhan suami-suami. Karena mereka rata-rata kepala keluarga, Bu ya. Sebagai mata pencarian. Dan mereka menunggu kabar baik itu. Karena penangkuhan penahanan kan ya tidak juga menghapuskan dan sebagainya. Tapi tidak diambil upaya. Jadi hari ini upaya hukum pra-peradilan ini kita ambil sebagai upaya hukum yang memang diatur dalam undang-undang. Kita mau bersama-sama. Baik kami di tim advokasi maupun nanti pihak kepolisian atau Forresta. Menguji apakah sudah tepat penetapan tersangka yang mereka kenakan kepada para tersangka tersebut. Terkait dengan materi gugatan permohonan mungkin nanti itu termasuk dalam materi gugatan yang nanti akan kita daftarkan. Kita buat dalam permohonan pra-peradilan yang nanti akan sama-sama kita uji. Yang akan diadili oleh hakim pada pengadilan negeri mata. Saya rasa kita hormati semua proyek hukum yang ada karena ini yang diatur dalam undang-undang. Karena Bapak ini juga sangat menunggu kehadiran anaknya sekolah. Ya sekarang ya terkendala sekolahnya kan. Mereka ini juga menunggu suami-suaminya. Mungkin itu yang bisa kami capai. Terakhir mungkin dari kami semuanya. Kami meminta doa dan dukungan kepada masyarakat di Indonesia ini. Bahwasannya bagi siapapun yang merindukan akan keadilan di Bumi Pertiwi ini. Kami meminta semua dukungan dan doanya. Mudah-mudahan keadilan di Bumi Pertiwi ini tetap akan hidup. Dan kami percaya disinilah tempatnya masih ada keadilan itu. Jadi kami yakin pengadilan negeri Batam masih bersih dan tidak ada intervensi terhadap putusan-putusan pengadilan negeri Batam. Dan kami harap juga tidak ada kepentingan-kepentingan di pengadilan negeri Batam ini yang berkaitan dengan pembangunan rempang ekosisi ini. Itu yang kami harapkan sehingga bisa memuluskan ataupun mengadili perapidana ini dengan cara yang seadil-adilnya. Itu saja. Terima kasih. Selama 40 hari penanganan, apakah berapa kali sudah menanyakan penangguhan? Ya terkait dengan penangguhan itu kemarin kita ajukan satu bundel permohonan dengan ada jaminan dari keluarga juga semuanya. Kemarin bersama-sama juga kan dengan keluarga ke Polres. Dua minggu yang lalu kita sudah ajukan dan kemarin langsung diterima oleh... Kita kemarin mau jumpa Pak Kapolres. Cuma Pak Kapolres bersedia tapi karena ada kegiatan terlalu lama menunggu. Akhirnya dikirim Pak Wakasa reskrim. Pak AKPTO akhirnya diterima Pak AKPTO permohonan penangguhannya. Tapi sampai sekarang kita tidak ada mendengar kabar pun dari keluarga pun tidak ada respon apapun terkait. Makanya kita mengambil upaya hukum untuk kepastian hukum. Dan untuk menguji juga proses yang melakukan polisi. Ya kalau mereka merasa sudah tepat ya Alhamdulillah. Tapi itu sama-sama kita uji di pengadilan negeri Batam. Dari 3-5 ada berapa yang kita ajukan untuk berapa? Untuk yang kita dampingin ada 30 orang. Jadi memang hari ini kita hanya mendaftarkan yang 30 orang yang kita dampingin. Karena untuk mendaftarkan upaya hukum ini kan harus ada kuasa daripada orang-orang yang kita dampingin. Dan kita hanya mendapatkan surat basah dari 30 orang yang hari ini minta penampingan. Seperti itu.